Kita ke informasi pertama, pemirsa pasca kerusuhan yang terjadi di Wamena kondisi keamanan di kota Jayapura berangsur normal. Selain warga yang telah kembali beraktivitas, perekonomian di kota tersebut juga mulai menggeliat. Aktivitas perekonomian masyarakat di kota Jayapura kini mulai berjalan normal. Sejumlah pertukuhan juga terlihat mulai buka hingga malam. Selain itu, perkantoran pemerintah hotel dan pusat perbelanjaan juga kembali beroperasi seperti biasa, meski beberapa di antaranya masih dijaga oleh aparat TNI Polri. Tak hanya pusat perbelanjaan, jalan-jalan di kota Jayapura juga terpantau ramai dengan kendaraan. Bahkan di beberapa titik juga mengalami kepadatan, terutama di pagi dan sore hari. Suasana malam hari pun terlihat lebih hidup seiring aktivitas masyarakat dan lalu lelang kendaraan. Jayapura kini telah kondusif meski kerusakan sisa-sisa kerusuhan masih terlihat di beberapa tempat. Sementara saat dikonfirmasi, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang tengah menghadiri acara silaturahmi dan kebangsaan yang diselenggarakan forum rakyat bersama Kementerian Pertahanan, menyatakan telah memanggil atas sepertahanan negara lain yang diduga tercampur dalam kerusuhan Papua. Menhan juga terlibatkan pihak dari luar negeri yang berusaha untuk mengatur perusuhan di Papua itu. Apa yang ditangkap atau apa yang dimelajari? Ya begini ya, saya jalan, saya sudah panggil-panggil semua, saya tahu gitu ya, pada atas sepertahanan dan lain-lain, agar tidak boleh begitu lagi. Menhan juga mengatakan dalam waktu dekat dirinya diundang oleh tujuh kepala suku yang ada di Papua untuk berdialog. Tantaran komunikasi dianggap sangat penting dalam menyelesaikan masalah Papua. Dari Jayapura, Mahathir Muhammad, Freddy Budiman, INews, Melaporkan.